Hai semuanya, seneng banget kembali lagi bareng sama gue, Cate Cika Andaleta Hair Di video kali ini gue mau share dan mau ngejawab semua pertanyaan kalian Baik itu di Instagram dan juga yang udah komen di channel Youtube Banyak banget yang nanya, gue itu kalau misalnya catokan Kok bisa awet terus hasilnya bagus selain itu Kira-kira pake produk apa dan catokan apa Di video sebelumnya gue udah pernah share produk apa yang pernah gue pake Untuk yang namanya merawat rambut Nah kali ini gue mau jawab dulu khususnya buat kalian semua yang dari kemarin penasaran Kenapa hasil catokan gue itu bisa sangat awet dan juga bagus Salah satu jawabannya adalah gue itu menggunakan dua merek catokan Yang memang bener-bener bikin hasil catokan itu bisa awet Nah kalau lo yang pengen banget ngedapetin hasil dari catokan yang bagus terus juga awet Awetnya itu bisa bertahan 5 sampai dengan 7 hari Selain itu juga hasilnya itu gak ngebuat rambut kita jadi kasar Gak ngebuat rambut kita jadi rontok dan masih banyak lagi Makanya kalian harus teach interest Catokan yang pertama adalah Gue pake catokan ini dari tahun 2016 dan sampai sekarang Berarti kalo dihitung itu udah hampir 4 tahun Dan pertama kali tau produk ini adalah dari temen gue namanya Eca Dia itu punya rambut yang bener-bener keriting dan keriboh Dan kalo misalnya dicatok itu paling susah banget Makanya dia kayak cari berbagai merek catokan yang bener-bener ampuh di rambutnya Sampai akhirnya doi nemuin produk yang satu ini Dan setelah dia pake Memang hasilnya itu berbeda banget dari catokan-catokan sebelumnya Karena gue penasaran makanya gue juga ikutan beli Dan ternyata pas gue pake di rambut gue Ini hasilnya emang beda banget dari berbagai macam merek catokan yang gue punya Semenjak gue pake catokan yang satu ini dan gue bener-bener ngerasa Ini bener-bener bagus banget di rambut Akhirnya semakin hari gue semakin sayang sama dia Kenapa? Karena yang paling gue suka dari catokan masaki ini Beda dari yang lain Walaupun kita sering catokan Rambut itu gak rapuh Terus juga rambut tetep halus dan berkilau Biasanya kan kalo misalnya kita catokan ya Ada juga catokan yang ngebuat rambut jadi kasar Sama rambut itu jadi lebih kusam Bukan hanya itu aja Kalo lo pake catokan masaki ini Tau gak sih ya Hasil dari catokannya itu bener-bener persis banget Sama kayak kalo lo catokan di salon Menurut gue lo harus punya produk yang satu ini Walaupun gak semahal merek catokan yang ada di salon-salon Tapi ini bisa dijadikan alternatif Walaupun dia murah meriam muntah Tapi produk yang satu ini menurut gue bener-bener bagus banget Kalo lo yang punya rambut yang bandel Terus juga susah diatur Gue juga punya tips untuk lo semuanya Kalo pengen ngedapatin hasil akhir yang bagus Hasil akhir yang persis banget Sama kayak kita catokan di salon ya Lo harus ikutin step by step yang bakal gue lakuin Nah kira-kira tipsnya dan stepnya apa aja Langsung aja kita lihat Ini dia videonya Sebelum lo catokan Pastikan dulu rambut bener-bener kering Kalo misalnya udah bener-bener kering Baru deh lo mulai tuh yang namanya catokan Lalu pake serum rambut Bebas mereka apapun yang lo suka Panasin catokan Untuk suhunya di 220 derajat aja ya Perlu kalian ketahui Bahwa suhu ini bener-bener menentukan hasil akhirnya nanti Makanya jangan terlalu panas Karena kalo terlalu panas bakal ngeusak rambut Terus kalo terlalu rendah Hasilnya itu gak bakal awet Bagi rambut menjadi 5 bagian Agar semuanya kena dan rata Selain itu pada saatnya tok Sambil sisiran ya Supaya hasilnya nanti rambut jadi lembut Nah ini adalah tips yang paling penting Jadi pada saatnya tok Kalo bisa rada ditekan-tekan Dan diulang berkali-kali Setiap selesai nyetok Usahakan gunain serum rambut Buat lo yang pengen banget hasilnya lebih awet Lo bisa pake jedai Atau juga lo bisa Gulung-gulung rambut lo menggunakan ikat rambut Jamin deh Pasti bakal awet hasil syetokannya Nah udah liat kan hasilnya kayak gimana Ini adalah hasil Dari catokan Masaki Dan yang kayak gue bilang tadi Hasilnya itu bener-bener ngebuat rambut kita Jadi lebih berkilau Dan yang gue paling suka adalah Dia lembut banget tuh Parah kan lembutnya Gak kasar Buat lo yang mau ngedapetin produk ini Gampang Udah banyak banget di online-online Lo tinggal beli aja Untuk harganya sendiri Kayak gue bilang tadi Adalah sekitar 200 Sampai dengan 250 ribuan Merik catokan yang kedua Adalah Miracuru Amara 2 in 1 Gue pake catokan Miracuru Amara ini Di tahun 2018 Gue tau produk yang satu ini Gara-gara catokan Amara gue patah Iseng-iseng nyari di online shop gitu Catokan yang bener-bener mirip banget Sama yang namanya Amara Dan gak sengaja Ketemu catokan dari Miracuru Amara Gue penasaran banget sama produk ini Karena dia berasal dari Jepang Yang lo tau Jepang itu kalo misalnya punya produk tuh bagus-bagus ya Akhirnya gue beli dan gue coba Kalo diliat sekilas sih Catokan yang satu ini mirip sama kayak catokan Amara Cuman bedanya Kalo misalnya Amara itu Gak ngebuat rambut jadi kasar Sedangkan kalo pake catokan dari Miracuru Hasil akhirnya itu ngebuat ujung rambut khususnya itu jadi kasar dan juga pecah-pecah Sesuai sama namanya Jadi catokan Miracuru ini Bukan hanya untuk ngelurusin rambut doang Kalo lo yang pengen banget curly ini juga bisa Terus kalo misalnya lo pengen ngeblow pun ini juga bisa Jadi ini tuh emang bener-bener multifungsi banget Buat lo yang pengen ngedapetin produk ini gampang Karena udah banyak banget dijual di online shop Oleh dari Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada Masih banyak lagi Untuk harganya sendiri itu sekitar Rp130.000an Gue juga punya tips buat lo yang pengen banget menggunakan produk yang satu ini Nah kira-kira tipsnya apa? Langsung aja kita liat videonya Ini dia Tips menggunakan catokan Miracuru ini hampir sama kayak catokan Masaki Pastikan rambut bener-bener kering Lalu aplikasikan serum Dan panaskan catokan Untuk suhunya sendiri adalah di 180 derajat Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu rendah Untuk mendapatkan hasil yang curly Lo bisa catok dari tengah ke bawah Untuk lurus lo bisa catok dari akar rambut sampai dengan ujung rambut Dan tipsnya apa aja buat lo yang pengen banget Menggunakan catokan dari Miracuru ini Dan yang pasti gue ingetin Kalau misalnya selesai catok Jangan lupa kalian harus menggunakan vitamin di ujung rambut Gue bener-bener rekomen Kalau lo yang punya rambut tipis Kalian harus punya produk ini Dan beli produk ini sekarang juga Karena kenapa? Karena kalau misalnya catok dengan menggunakan Miracuru Apalagi catokannya itu kan curly gini kan Nah itu bener-bener bagus banget Ngebuat rambut kita terlihat lebih tebal Dan juga lebih mengembang Oke guys Gue udah bocorin dua produk atau dua merek catokan Dua merek ini adalah catokan kesayangan gue Kalau disuruh milih yang mana menjadi favorit Nggak bisa Karena gue memang bener-bener butuh kedua catokan ini Apalagi khususnya untuk masaki Buat rambut yang susah banget Sama rambut yang bandel Lo harus coba Terus kalau lo yang pengen Ngedapetin hasil yang curly Rambut yang mengembang Lo juga harus punya produk dari Miracuru Dua-duanya wajib lo coba Terima kasih buat yang udah nonton channel youtube gue hari ini Seperti biasa Jangan lupa untuk di like, di komen, sampai di subscribe Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax